Menteri Perdagangan Agus Supermanto melakukan inspeksi mendadak di Pasar Kosambi, Kota Bandung dan sidak dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Jelang Natal dan Tahun Baru 2020, Menteri Perdagangan bersama Gubernur Jawa Barat melakukan peninjauan ke Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Telur ayam dan bawang merah mengalami kenaikan, sedangkan harga daging ayam masih stabil. Pemerintah menjamin persediaan bahan pokok aman hingga awal tahun 2020. Untuk harga telur ayam mencapai Rp26.500 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogramnya, harga daging ayam dikisaran Rp36.000, daging sapi segar Rp110.000 per kilogram. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjamin stok pangan dan sembako di pasar tradisional tercukupi. Pemerintah menghimbau, masyarakat jangan panik karena persediaan pangan dipastikan aman. Hari ini saya menghubungi pasar beserta Bapak Gubernur, Bapak Kapolda juga, dan Wakil Wali Kota, serta para jajarannya untuk melihat harga-harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi memang di sini ada sedikit kenaikan, namun saya akan menghubungi dan koordinasikan dengan para supplier dan asosiasi distributor untuk menyesuaikan suppliernya, terutama pada menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi terutama pada telur ayam dan bawang ya, agak sedikit naik. Jadi kita akan distribasi dengan beberapa hari ke depan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan selaku pengambil kebijakan untuk memastikan agar harga kebutuhan pokok masyarakat di Jawa Barat tetap stabil. Harga-harga stabil, dan kalau ternyata ada lonjakan, operasi pasar sudah disiapkan oleh pulau Jawa Barat. Kemudian juga pasokan secara umum stabil. Tinggal nanti Pak Menteri tadi menyampaikan, akan berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi untuk memastikan pasokan berjalan dengan baik. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Pertanggal 20 Desember 2019, harga telur ayam rata-rata Rp26.200 per kilogram, bawang merah kualitas sedang Rp35.500 per kilogram, daging sapi kualitas 2 Rp112.850 per kilogram, cabai merah keriting Rp32.650 per kilogram, dan minyak goreng kemasan bermerek Rp14.500 per kilogram. Taufik Ahmad, Berita 1, Bandung, Jawa Barat.